Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan bagus ini menurut saya ya yang belum pernah ditanyakan Halo mas, gimana caranya kita tahu kalau supreme bed yang kita beli bukan barang display toko Gimana cara kita mengetahui kalau kita ini, wah ternyata saya beli barang display loh ya Kan gimana caranya ini yang ditanyakan Yang dipajang di sebelah sini Sebenarnya saya punya display ya Saya punya display Ini display yang Comforta Ini display dari pabrik Dan ini baru diganti 6 bulan kayaknya, belum keluar, diganti Ini baru diganti Saya gak bisa majang, harusnya display ya dipajang ya Terus ada lagi Mr. Coil Ini pemiliknya langsung datang ke toko Kebetulan pengusaha dari Surabaya kan ya Istrinya orang situ bondo, mampir ke toko saya Sebenarnya dulu salesnya juga nawari Nah ini saya jelaskan dulu kenapa kok harus di display ya Display ini ada dua Permintaan toko dan permintaan marketing ya Supaya Nah Display yang permintaan toko ini Karena toko juga gak yakin bisa kejual apa enggak ya Rata-rata yang diminta display itu di atas 5 juta Ini saya berkomentar bikin video atas sepengalaman saya ya Ini laku apa enggak ya Harganya 9 jutaan Ini laku apa enggak ya Karena keraguan-raguan itu Akhirnya ya cobalah display Oke mas tak ajukan display ya Ke kantor gitu Kalau disetujui display ya dikasih display Artinya belum bayar sampai barang itu laku Itu permintaan toko Yang kedua permintaan dari marketing sales Mas ayolah mas dibantu mas Tak display ya Tipe ini tipe ini ya Jangan mas Kalau saya gaya saya nolak gak mau tambah merk Jangan mas Sampai kasih ke bapak saya aja lah Masalahnya ini gak mahal-mahal amat Cuma di saya gak cocok ya Kurang Nasional mereknya gitu Kurang top brand Jadi Si mas marketing ini Minta di display Minta ke toko Mas tak display ya barangku ya Biar sampai tahu Orang Tahu langsung beli Ya padahal harganya gak mahal-mahal amat Satu juta dua juta Sebenarnya tanpa display Kalau toko siap ya Ya udahlah kulak aja Gak usah di display ya Tapi ini kan permintaan Marketingnya Nah itu tadi sih display Terus Zaman dulu Display itu Kalau gak laku Pasti ditarik Kalau sekarang banyak Banyak Apa ya Banyak beda-beda manajemen Jadi ada yang diganti Jadi ada yang diganti Ada yang gak laku displaynya Didiskon lagi Dimentokkan sampai murah Terus harganya gak masuk akal Akhirnya Toko itu mau Ya wes karena ini murah tak Coba dipaksa dijual lah Dipaksa dijual katanya Tapi ikut harganya yang kemarin Bukan yang di diskon habis Itu tadi Kalau mengetahuinya Agak susah ya mbak Jadi Keluarganya elite itu Nyantumkan Kode produksi Ada kode produksi Tanggal berapa Berapa gitu Jadi Ada tanggalnya Kita tahu Yang kemarin Lady Promoan Lady Amerika Promoan Itu kan harganya Ya murah menurut saya Karena gak ada Lady Americana semurah itu Sudah saya jelaskan Itu Setahun Gak keluar di depo Jadi Kalau plastiknya masih bagus-bagus Itu kemungkinan Ya masih layak lah Kecuali di toko saya Berdebu Agustus kering Pantura ini kemarau Masuk kemarau Yang jelas Barang yang saya pajang Jangan sampai Kena matahari Panas Saya tutup Pakai plastik UV Dan tanaman Liquid U Supaya gak masuk Kesini Panasnya ya Alhamdulillah Sekarang mataharinya Pas di tengah Kalau ada di utara Ini bisa panas Bahaya Kalau sepon Kena panas Kan ya Bisa rusak Sudah paham ya Kalau disini Kanada Ini saya datangkan Tanggal berapa sih 15 Juli 2023 Berarti baru Meskipun Lapisannya ini Kan tidak Sebening yang nikah Ini padahal Satu pabrik Mas Kenapa Ya urusannya Pabrik lah Yang jelas ini Kalau bongkaran Di trek Panas kelet Yang ini Nicin Enak Gampang Mudah ya Karena kalau Cekat waktu tidur Susah ngangkatnya Itu Pembeda aja Yang guhdo Premium Premium Dua lapis Plastiknya Jadi Ini yang dari Permintaan saya Comforta Itu yang permintaan Marketing Sudah Waktu datang itu Saya Nolak Sebenarnya ya Tapi bosnya Minta di Display Saya infokan ke salesnya Mas tarik lagi aja Sebenarnya kan Saya gak mau jual Cuma bosnya Maksa Ini belum Ditarik-tarik Belum ditarik Ke pabriknya Ya itu aja Mungkin Saya setahun Itu kalau gak keluar Udah pusing Gimana caranya Apalagi Spon Kalau gak keluar Ini pasti Sobek-sobek Plastik Mika Karena kalau Spon Lebih tipis lagi Ya Dianggapnya Spon Enteng gitu Gak kira sobek Tapi kalau Lama gak keluar Ya pasti sobek Panas di saya Belum ada Siklonnya ya Saya mau pasang Siklon takut Airnya masuk Gak tau juga Saya Alhamdulillah Masih berdebu Mudah-mudahan Bisa Semoga bisa Membantu Tapi Takut sakit hati Nanti ditanya Ini display Apa bukan Ya Kalau barangnya Mahal itu kan Display ya umum Tapi kalau Yang 1 juta 2 jutaan Kemungkinan Gak ada display Kecuali Yang merk Baru ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara Videonya Itu ya Part 1 ya Display Dari permintaan Toko dan Dari permintaan Marketing Atau sales Yang part 2 Insya Allah Saya jelaskan Apa yang pernah Mas David Display Harga berapa Terus Kalau display ini Gak laku Larinya kemana Di pabrik itu Bagaimana Display ini Nanti Itu bakal Jadi Clearance Ya Di akhir tahun Nanti Biasa November Desember Desember itu Harus keluar Clearance Sale Nanti Dijelaskan Part 2 Dijelaskan